Nota pembelaan Putri Candrawati yang menyebutkan dirinya diperkosa dan dianyaya oleh almarhum Yosua ditolak mentah-mentah oleh jaksa penuntut umum. Bahkan jaksa menyebut Putri pura-pura tidak tahu mengenai pembunuhan berencana dan menyebut Putri memerankan skenario yang disusun Ferdi Sambo untuk membunuh Yosua. Jaksa penuntut umum menolak nota pembelaan atau pledoi seluruh terdakwa kasus pembunuhan Brigader Yosua Kuta Barat termasuk Putri Candrawati. Putri Candrawati yang mengaku diperkosa dan dianyaya oleh almarhum Yosua justru dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Dalam nota pembelaannya Putri mempertanyakan penahanannya dan penetapan dirinya sebagai terdakwa pembunuhan berencana. Dalam nota pembelaannya Putri mempertanyakan penahanannya dan penetapan dirinya sebagai dalang pembunuhan berencana. Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ataukah rasa sakit karena perbuatan kecil ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi? Dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua? Namun sayang, Jaksa menyatakan dalil pembelaan Putri yang menyatakan tidak paham dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana patut dikesampingkan karena fakta hukum di persidangan telah terungkap. Jaksa juga menyebut Putri pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terjawab Putri Candelawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terjawab Putri Candelawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi terjawab Putri Candelawati melakukan karakter yang dipersarakan dengan pembunuhan berencana yaitu menyampaikan cerita kepada Saudara Ferdi Sambu berupa cerita jika terdakwa Putri Candelawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu Saudara Ferdi Sambu S. membuat perencanaan dan bekerjasama dengan Saksi Rikirikal Wibowo, Saksi Kuat Makrup, dan Saksi Rikat Eliser Bediang Lumiu untuk menghilangkan nyawa kurban Nofrian Sahyosu Atwa Barat. Sementara penasihat hukum Putri Candelawati, Febri Diansyah, menyebut bantahan jaksa justru dianggap semakin menjauh dari upaya pencarian kebenaran material. Beberapa bantahan-bantahan kami simak itu justru semakin menjauhkan kita dari upaya pencarian kebenaran material. Kenapa kami sebut seperti itu? Jangan sampai seolah-olah sesuatu itu menjadi benar, sesuatu itu dikatakan jujur, kalau sama dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Logika persidangan tidak seperti itu. Selain Putri, terdakwa lain yang juga dituntut 8 tahun penjara adalah Kuat Maruf dan Riki Rizal. Sementara Richard Eliza dituntut 12 tahun penjara dan Ferdi Sampo dituntut pidana penjara seumur hidup.